Hmm, penampakan wajah pucat, tidak sengaja terekam pas mereka lagi tiktokan. Di video ini kan ada tiga, oke jangan bertiga, nanti yang keempatnya hantu. Kalau menurut Kafuri video ini asli kuntilanak, kuntilanak yang berdiam diri di dapur. Namanya Ningsih, oke kita doain dulu ya teman-teman ya. Gak enak soalnya udah nanya namanya siapa kalau gak didoain, biar gak ngegangguin teman-teman juga. Halo teman-teman ya Furi, kali ini kita akan melihat beberapa video-video penampakan apakah itu real atau palsu versinya Kafuri ya. Sebagai medium interdimensional nanti akan kita bahas. Tapi kali ini karena kita akan bahas tentang penampakan, kan kalau di Indonesia itu gak jauh-jauh dari sosok kuntilanak. Makanya saat ini sedang bersama Kafuri adalah boneka kuntilanak merah. Nah bagi kamu penggemar kuntilanak bisa cek di boneka Furi Harun ya teman-teman. Kita akan lihat video pertama, tapi jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen di Youtube channel Furi Harun. Dan aktifkan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi dari setiap segmen yang muncul di tayangan Youtube channel kita. Video pertama, video pertama suara diduga kuntilanak terekam saat wanita ini lagi nyanyi. Pernah ada rasa cinta antara kita, kini tinggal kenangan, ingin ku lupakan. Guys, sumpah tadi suara apaan? Menurut kamu suara kuntilanak bukan? Oh iya ini cuma bonekanya doang kuntilanak kayak isinya anak-anak. Nah oke, jadi kalau kuntilanak itu merupakan makhluk yang kesatu iseng. Kalau yang baik, baik banget. Kalau yang jahat, jahat banget. Sama seperti manusia, ada yang baik, ada yang jahat. Tapi wujudnya kuntilanak. Mereka senang nyanyi, mereka senang nangis, mereka senang cekikikan. Tapi kalau yang muncul di video ini, Kafuri ngerasa bahwa frekuensinya sama dengan frekuensi manusia. Jadi kayaknya bukan suara kuntilanak. Frekuensinya biasanya agak sedikit berbeda. Jadi kalau ini frekuensinya masih sama dengan frekuensi manusia. Jadi menurut Kafuri, bukan suara kuntilanak. Oke, kita lanjut ke video yang kedua. Penampakan wajah pucat. Tidak sengaja terekam pas mereka lagi tiktokan. Nah, makanya nih, di video ini kan ada tiga. Oke, jangan bertiga. Kata orang-orang, Pak Mali. Nanti yang keempatnya hantu. Nah, oke. Baiklah. Kalau menurut Kafuri, video ini asli kuntilanak. Kuntilanak yang berdiam diri di dapur. Oke, namanya Ningsi. Oke, kita doain dulu ya teman-teman ya. Gak enak soalnya udah nanya namanya siapa kalau gak didoain. Biar gak ngegangguin teman-teman juga. Kita kirimin Al-Fatihah untuk Al-Marhumah Ningsi. Oke. Jadi kalau gak salah, berdasarkan informasi yang baru aja didengar. Bisa bener, bisa enggak. Iya, namanya juga kuntilanak. Dia sudah mendiami tempat tinggal tersebut serama kurang lebih 4 tahun setelah dibuang dari tempat tinggal lamanya. Padahal dia mengaku dia tidak senang mengganggu. Dia cuma senang ngariung. Jadi kalau bahasa Sunda mah, kalau ngariung teh, kalau ada orang lagi ngumpul, dia ikut nimrung. Jadi karena di situ ada orang-orang yang lagi asik selfie, ketawa ketiwi, nyanyi-nyanyi, dia jadi ikutan. Jadi itu tadi video penampakannya Ningsi. Oke, lalu kita akan ke sosok menyeramkan di rumah kosong terekam kamera. Kalau itu mah orang, itu orang ya guys. Oke, kita ganti backseat middle. Jadi ada dua orang perempuan nih, lagi nyanyi-nyanyi. Lagunya Adele ya, emang lagunya enak banget. Terus dia nanya, apakah kamu ngeliat itu ada orang yang lagi duduk di belakang? Ada sih dan lumayan serem. Jadi kalau kalian pengen reaction yang agak gimana gitu ya, agak heboh gitu Kak Furi mah gak bisa reaksi yang heboh-heboh banget. Cuman yang ini lumayan serem. Jadi kayak ada orang, awalnya Kak Furi ngeliatnya sebagai sosok perempuan, tapi ternyata sosoknya itu laki-laki kayak pake jubah gitu hitam. Cuman itu asli serem banget karena gak ada badannya. Ada kepalanya doang sama jubah. Terus dia ngilang setelah mungkin muncul di dalam video ini beberapa detik aja. Kalau dilihat apakah dua orang cewek ini diikutin atau tidak, bisa aja diikutin atau dia numpang di mobil itu sampai ke tujuannya. Oh ini ada mobil lewat nih, males ah kalau jalan atau terbang gitu. Mendingan ngikut aja ke mobil. Dan karena disini lagi heboh, lagi pada kecekikan, nyanyi-nyanyi malem-malem, akhirnya dia kayak pengen ikut nimbrung aja. Cuman sosoknya langsung keluar setelah si perempuan dua ini sadar bahwa ada sosok lain di belakang mobilnya. Nah apakah kalian pernah ngalamin lagi di mobil tiba-tiba ada sosok lain duduk di mobil, apa yang kalian lakukan? Ngajak ngobrol, ngedoain, atau diem terus kabur dari mobilnya? Kalian bisa share di kolom komentar ya. Sekarang ada penumpang misterius. Kok bisa muncul begitu ya? Padahal jelas-jelas kursinya pada kosong semua. Anu mana ianya? Coba kita lihat. Ada sosok hitam. Makanya nih teman-teman kafuri itu nggak seneng. Saya paling nggak suka kalau naik pesawat, videoin pesawat pada saat masih kosong. Jadi saya paling kirim foto misalnya ke anak-anak kayak ini mama udah di pesawat setelah penuh orangnya. Karena yang namanya pesawat jangan dikira kosong. Pesawat itu kadang penuh sama sosok-sosok yang seperti ini. Jadi kalau dilihat apakah ini manusia? Bukan. Ini bukan orang. Tapi kafuri nggak berhasil komunikasi dengan dia. Jadi nggak tahu dia itu siapa, namanya siapa. Yang jelas dia bukan manusia. Dan sosok seperti ini seringkali ditemukan di pesawat-pesawat yang masih kosong. Nah jadi sebenarnya kalau kafuri lebih seneng naik pesawat yang penuh daripada naik pesawat yang kosong gitu. Karena sering kejadian nih kayak begini. Oh iya aku udah tahu yang perempuan. Oke teman-teman ada sosok wanita cantik bergaun putih lagi kehujanan. Apakah kafuri mengenal sosok tersebut? Mengenal karena kafuri termasuk orang yang sering kali datang ke kebun Raya Bogor. Di kebun Raya Bogor ada banyak sekali noni-noni Belanda, kuntilanak, baik yang putih, yang merah. Dan sosok-sosok leluhur. Karena di sana juga merupakan petilasan dari leluhur-leluhur pajajaran. Tapi kalau sosok di sini lagi sedih dan lagi merindukan kekasihnya. Jadi apakah itu memang sosok kuntilanak? Kalau kafuri lihat kan orang tuh gini ya, kalau bajunya putih, rambutnya panjang, udah pasti kuntilanak. Nggak mungkin yang lain. Belum tentu karena noni Belanda juga suka begitu. Jadi kalau ini judulnya Kasih Tak Sampai ya kalian bisa cek mungkin ada banyak ceritanya tentang noni Belanda yang akhirnya mengakhiri hidupnya karena cintanya tidak direstui di Jembatan Merah Kebun Raya Bogor. Jadi itu benar? Benar? Itu benar. Viral penampakan jin di masjid. Oh, pocong. Ih, ayah menggelah ah. Ih, mit amit. Saya emang kalau pocong nggak mau ya. Gelah gitu. Tahu gelah tuh bahasa Sunda. Jiji gitu. Maaf ya, saya bukannya gimana-gimana ke pocong ya. Saya sih berusaha pengen sopan sama semua hantu. Tapi kalau pocong mah ampun. Nah, kenapa pocong bisa ada di masjid? Ya, sering banget. Jadi ini juga nggak jauh-jauh deh. Pasti anak-anak indigo nih. Coba anak-anak indigo yang pernah datang ke masjid atau yang pernah datang ke pesantren. Banyak pocongnya. Banyak. Pocong jengkutil anak itu banyak. Mereka itu hidup bareng, kadang berdampingan dengan kita. Tapi memang pada saat-saat tertentu manusia sedang berdoa, sedang sholat, itu mereka pergi. Tapi kalau ini lagi bebeledugan gitu, pengen ikut main. Jadi kalau yang tadi pocong. Udah nggak mau nanya, ngarana si asep deh. Mau ngedoain si asep. Tong datang kan dianya asepnya. Yuk kita doain dulu deh ya si asep. Ya, kayak gitu ya. Kak Purimah suka kesel kalau ngepoh pocong. Nah sekarang perhatikan. Anak ini nyaris saja dicelakai oleh sosok bayangan hitam. Oke kita lihat dulu videonya. Oke. Anak ini nyaris saja dicelakai oleh sosok bayangan hitam. Sebenarnya kalau dilihat di kamar itu memang ada dua sosok makhluk gaib ya. Nggak tahu yang mana. Karena kalau ngelihat bayangan di tembok, itu beda dengan sosok yang kafuriliat. Bisa aja mungkin bayangannya menyerupai sosok tersebut. Tapi agak sedikit berbeda. Karena biasanya anak-anak indigo juga meskipun tahu itu cewek. Ada yang bisa ngelihat dengan jelas ceweknya modelnya bagaimana. Ada yang enggak gitu. Cuman bayangannya ini jelas banget. Biasanya kalau hantu tuh nggak sejelas itu. Jadi tidak paham apakah memang bayangan ini sengaja dibikin ya oleh dua sosok tersebut. Atau memang bayangan ini sengaja dibikin supaya video ini viral. Padahal kenyataannya memang di kamar tersebut ada dua sosok yang agak usil. Cuman yang di kamar mandi sosoknya anak kecil. Anak kecil, kepalanya botak dan matanya merah. Agak nakal sih. Cuman biasanya kalau anak kecil itu, kalau kitanya rajin ngedoain ya. Kitanya permisi dan lain sebagainya. Dia nggak berani ngeganggu yang parah-parah banget. Kalau yang udah dalam taraf bisa ngunci pintu, itu biasanya jin atau hantu yang jenis lain gitu. Jadi komentarnya tentang video ini antara bayangan dengan hantu yang beneran disitunya agak kurang sama gitu. Ya itu jadi nggak paham deh. Karena sosok hantunya itu yang di kamar mandi anak kecil. Yang satu lagi perempuan. Nggak sama dengan bayangan itu. Apakah emang bayangan ini sengaja dibikin biar videonya horor? Padahal emang kamarnya udah horor beneran. Itu beneran horor. Mungkin kayak pemilik rumah juga sering ngalamin gangguan. Atau memang sengaja bikin bayangan seperti itu si mahluk halusnya. Jadi masih ada dua kemungkinan. Oke, ke video selanjutnya. Nah, terekam kamera CCTV penampakan tuyul yang masuk ke dalam sebuah toko ketika ingin ditutup. Nah, ini orang ya. Tutup pintu. Ada kucing. Apakah benar itu sosok tuyul? Benar. Nah, jadi tuyul itu buat yang punya toko yang sering nerima uang cash hati-hati kalau naruh uang. Terutama toko-toko kan kadang kita sekarang meskipun udah zaman modern ya semuanya serba transfer kan masih ada aja yang bayar uang cash. Tuyul itu biasanya tingginya sekitar 10 sampai dengan 40 cm. Nah, kalau yang udah 40 cm itu masuknya agak sedikit dewasa. Jadi, dia biasanya bisa ngambil uang agak sedikit banyak dibandingkan dengan yang ukurannya 10 cm. Dan tuyul ini diritualkan oleh orang-orang yang memang bisa meritualkan tuyul untuk ngambil uang orang dari bayi bajang. Bayi bajang itu adalah bayi yang meninggal di dalam kandungan saat usianya berusia 7 bulan. Jadi, kalian harus hati-hati apa sih yang bisa dilakukan supaya tuyul nggak berani datang ke toko atau ngambil uang kita. Kalau datang nggak apa-apa asal jangan bisa ngambil uang kita. Jadi, yang pertama di dalam tempat naruh uang kalian harus taruh cermin karena tuyul itu biasanya takut ngeliat mukanya sendiri. Lalu yang kedua kalian juga bisa taruh serbuk garam dengan serbuk merica ditaruh di tempat terbuka di wadah dekat penyimpanan uang. Kenapa garam dan merica ini harus disatukan? Karena tuyul tidak senang aromanya. Jadi, garamnya 1 sendok lalu mericanya 1 sendok taruh di wadah uang. Tapi kalau itu ribet banget tuyul juga tidak suka bau bawang putih. Nah, kayak gitu. Atau uangnya diikat memakai karet. Nah, jadi kalau kalian udah nerima uang terutama yang pecahan 100 ribu atau 50 ribu kalian bisa ikat pakai karet. Oke, teman-teman terlepas dari video tersebut benar penampakan atau tidak. Ya, sekali lagi Kak Furi serahkan kepada kalian. Boleh percaya, boleh tidak karena kebenaran hanyalah milik Tuhan yang Maha Kuasa. Sekali lagi jangan bermain-main dengan hantu. Kalau kalian bikin video seolah-olah hantu itu muncul, suatu saat kalian bakalan digangguin sama hantu beneran. Beneran deh. Tapi kalau emang itu yang kalian mau ya berarti goalsnya tercapai ya. Lalu juga jangan menceritakan hantu misalnya dibilangnya hantunya begini padahal sebenarnya hantunya anak-anak kayak gitu. Mereka juga punya perasaan, mereka juga bisa marah gitu ya sama kita. Mereka juga bisa melakukan protes gitu. Protesnya mending kalau kelihatan, kalau nggak kelihatan mungkin badan-badan kita bisa sakit dan lain sebagainya. Lalu hindari nyanyi-nyanyi di malam hari apalagi di kamar mandi. Kalau kalian tidak ingin ada yang ikut nyanyi. Karena percaya deh jarang sekali kamar mandi yang tidak diisi oleh mahluk halus. Jadi daripada kalian nyanyi-nyanyi, ketawa, ketiwi, apalagi telponan di kamar mandi. Lebih baik kalian berdoa, lakukan mandi, lakukan hal yang kalian perlu lakukan. Lalu sebelum kalian keluar kalian juga berdoa. Agar selalu dilindungi dari energi-energi atau mahluk-mahluk yang negatif. Oke teman-teman, pembahasan video penampakan kali ini sudah selesai. Mami Furi sama si cantik kuntilanak merah dari boneka Furi Harun. Pamit undur. See you on the next episode. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax